Bahwa doktrin Mbak Alwi sesak, karena ada doktrin bahwa Mbak Alwi kalau bikin masyarakat boleh, gak dosa, pustaka, boho! Ini fitnah nih, Bip. Ya, fitnah. Ini Bang Haji menjawab ya. Fitnah ini, ini fitnah nih. Proses ya kan? Keterlibatan Bang Haji Roma Irama ikut membahas tentang nasabah Alwi, tentu saja membuat para Alwi atau para Habib menjadi kebingungan. Sebab tentu saja dampak dari apa yang dilakukan oleh Bang Haji Roma Irama sangat besar. Artinya pengikutnya Bang Haji Roma Irama itu jutaan, tidak seperti pengikutnya Habib. Jadi bisa dikatakan kalau pengikutnya Bang Haji Roma Irama sejalan semua dengan Bang Haji Roma Irama dan hakul yakin bahwa Habib bukanlah durian Nabi, ya nanti para Habib sudah tidak dianggap sebagai cucu Nabi. Itu baru diambil dari pengikutnya Bang Haji Roma Irama saja. Belum dilihat dari pengikutnya Kia Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Guswat Taret, dan lain-lain sebagainya. Yang intinya, para Habib dari Yemen menjadi kebingungan. Dan kalau kita lihat terkait tentang Bang Haji Roma Irama ini, si Rizik Sihab berulang kali dalam ceramahnya malah ngerumpi membahas Bang Haji Roma Irama. Tapi untung saja Bang Haji Roma Irama itu memberikan jawaban yang jelas, yang bisa melumpuhkan dalil atau statement dari Rizik Sihab. Ya ini, akhlak penceramah kayak gini. Saya bilang bahwa doktrin Ba'alwi sesat, karena ada doktrin bahwa Ba'alwi kalau bikin maksiat boleh, gak dosa. Busta kau! Terlihat tidak. Ini fitnah nih, Bip. Ya, fitnah. Ini Bapak C menjawab ya. Fitnah ini, Bapak C menjawab ya. Ini, proses jangan. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah, Masya Allah, Habibana. Makanya saya kaget, ada artis dangdut, tahu-tahu jadi ahli nasa. Nah ini, ini fitnah lagi ya, ini Imam Unyil. Ketahan bagaimana ceritanya. Suka fitnah. Belum ngaji, gimana ya? Di kolom gendang. Masya Allah, itu udah fitahannya nih, Bip. Ya, kan? Gendang lagi, kan? Masih getah aja Bang Haji. Ya, emang dendaman sih Bang Haji. Ini gak pernah dendam orang ini kayak, uh, gak mau bersih, bersih. Ya, gak. Itu artis dangdut jadi mufti. Dia bilang apa? Mufti membatalkan nasab balwi. Wah. Luar biasa. Eh, ente gak ngerti nasab, jangan bicara nasab. Lu cari senar gitar lu yang hilang. Yee, saya tuh bukan membahas nasab. Ya, jelas ya. Saya tuh menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengupakan pendapatnya. Nah, toron yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Makanya saya undanglah Gus Romel. Saya undanglah Habib Taufik sebagai ketua Rabi Tung'alabiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik. Bahkan saya sudah mengundang. Ya, Pak Rizik juga sudah diundang sebenarnya. Habib Lutfi. Ya, ya. Pak Lutfi juga sudah diundang. Sebagai, apa, one team press. One team press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya. Tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Berarti tidak datang. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab. Eh, bukan. Saya ini usah-usah. Itu kerja saya itu. Eh, manusia. Ya, ini fitnah lagi ya. Jadi, Imam Unyil ini bilang berubah itu karena dulu memang penggaji Roma Irama itu katanya teman dekatnya. Tapi sekarang berubah. Tahu gak? Kenal. Kenal di mana lo? Lo kalau semuanya kenal, gue curiga. Murid imat kali lo. Lanjut. Imat bin Sarman. Mau protes berasal. Kenapa kau suka membukakan alib sesama? Kesana temari kau cerita keburukannya. Ya, itu ya. Intinya itu dari ceramahnya Imam Unyil itu sama sekali tidak ada faedahnya atau tidak ada manfaatnya. Karena isinya cuma ngerasani, cuma ngerumpi, cuma hibah. Dan kalau kita ambil apa ya, pelajaran dari apa yang dia sampaikan selamat seramah, itu sangat minim sekali. Sehingga hal ini, ya memang mereka ini memang bukan keturunan Nabi. Jadi, kita mungkin selama ini terlalu berharap kepada mereka terlalu banyak atau terlalu besar. Berharap bahwa cucu Nabi harusnya memberikan keterduhan, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di negeri ini. Tapi ternyata harapan itu tidak ada hasilnya. Ya, karena mereka ini bukanlah keturunan kancing Nabi. Dan terkait tentang apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama selama ini, itu memang fakta yang ada memang seperti itu. Jadi, ya kalau si Rizik Sihab ini sekarang kebingungan dengan bergabungnya Bang Haji Roma Irama, ikut membahas nasabah alawi, Ya, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan tentu saja hal ini, apa yang disampaikan oleh Rizik Sihab, cuma menjadi bahan olok-olokan dan cuma ditertawakan anak kecil saja. Ya, otomatis orang Indonesia yang cerdas, yang dewasa, yang paham, pasti akan mendukung Bang Haji Roma Irama. Terima kasih telah menonton!